Halo teman-teman, Mametun masih di Bandung, jadi kali ini Mametun lagi staycation di Hotel Bintang 5 yang bisa jalan kaki ke area Braga. Jadi kan selama ini kalau kita mau nginep di Braga itu biasanya jarang ya ada Hotel Bintang 5. Kemudian juga kalau di Braga itu kan surrounding jalanannya tuh cukup crowded, rame. Nah tapi kalian cocok banget nih kalau nginep di sini karena kalian bisa lihat kan jalanan depannya tuh gak rame, gak crowded, tapi kalian bisa jalan kaki ke Braga. Dan juga ini Hotel Bintang 5 International Chain. Ini Mametun udah sampe langsung aja ya kita review Klang Plaza Bandung. Nah ini pintu masuknya seperti ini, parkirannya juga cukup luas. Jadi hotelnya tuh gak cuma bisa jalan kaki ke Braga, tapi teman-teman juga deket kalau mau main ke area Sunda, jalan Sunda, disitu ada Sainspa, ada Jogjamart. Atau kalau kalian mau main ke daerah Trans Studio Bandung juga gak jauh ya. Jadi bener-bener prime banget sih lokasinya, cocok banget buat kalian yang mau eksplor kota Bandung. Dan Mametun juga emis sih karena waktu awal pandemi hotelnya tuh sempat dibanderol di harga 400 ribuan per malam. Jadi Mametun tuh pikir mungkin hotel ini bintang 5 tapi udah old gitu. Tapi ternyata begitu Mametun cobain staycation, nah teman-teman bisa lihat kan ini lobby-nya, receptionist-nya, ruang tunggu-nya tuh semuanya modern gitu. Bagus, bersih dan gak old dan juga servisnya juga bagus banget sih. Jadi bener-bener menurut Mametun hotelnya tuh recommended banget ya, worth it, for money banget untuk harganya. Jadi hotel bintang 5 dibawah sejutaan, kamarnya juga bagus, ada bet up-nya. Kemudian juga suasananya juga enak, lokasinya juga enak. Jadi Mametun tuh bener-bener suka sih stay di sini. Nah ini Mametun udah selesai check-in, ini kita lagi menuju ke lift untuk menuju ke kamar. Ini area lift-nya, oke kita langsung lihat ya kamarnya seperti apa. Tuh kamarnya karena dia hotel bintang 5, jadi walaupun tipe terendah, tipe deluxe, itu luas kamarnya tuh udah 34 meter persegi ya. Jadi udah cukup luas dan full carpet. Nah ini deluxe-nya tuh Mametun ambil yang dua ya, ada deluxe king dan deluxe queen. Nah kalau yang deluxe king, itu dia kayak ada corner ya, kayak semacam corner dimana ada bangku, jadi kayak ada space. Jadi kalau menurut Mametun sih secara sekilas, kamar yang deluxe king lebih luas. Tapi kalau lihat di wakilnya sih sebenarnya sama aja sih luas kamarnya. Nah kemudian yang membedakan juga kamar bandingnya, kalau tipe deluxe king itu dia ada bet up, kalau yang deluxe king itu dia cuma shower. Nah view-nya kalau yang deluxe king ini kebetulan Mametun dapetnya yang city view ya, jadi cuma dapet pemandangan kayak gini aja. Kemudian estimasi harga kamarnya itu kurang lebih kalau lagi low season itu sekitar 800 ribuan per malam. Jadi bener-bener value for money banget sih ya menurut Mametun, cukup murah ya dibanding hotel bintang 5 yang international chain lainnya di Bandung. Untuk room amenitiesnya, baik deluxe king maupun deluxe queen itu semua sama. Toilet amenitiesnya juga sama, cuma yang membedakan kamar mandingnya aja sih, shower sama bet up. Nah Mametun mau info juga buat teman-teman yang mau buku hotel Kronplasa atau hotel lainnya di Bandung atau di Indonesia. Teman-teman bisa cek ke IG Mametun atau IG Juvotel, kita suka update harga-harga hotel promo di sana. Nah ini contoh kamar yang deluxe queen, kalau deluxe queen dia sofanya posisinya seperti ini. Kemudian ini view-nya juga sama ya city view, cuman ini karena Mametun dapet di sisi seberangnya, jadi ada pool-nya, kebagian pool view-nya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan Mametun dapet di lantai yang agak tinggi ya. Jadi kalian bisa request juga sih, kalian mau low floor atau high floor. Nah ini menurut Mametun tuh kamarnya oke banget sih ya untuk tipe terendah, tapi sebenarnya tuh dia punya banyak tipe lainnya, ada club, ada junior suite, teman-teman bisa lihat detailnya di website-nya, website resmi Kronplasa. Tapi kalau menurut Mametun sih, kalian ambil tipe kamar terendahnya aja udah oke banget sih menurut Mametun. Kamarnya juga bersih dan sebagainya. Nah ini kamar mandi yang dilaksanakan seperti ini, dia nggak ada bet up, jadi bener-bener shower aja. Dan karena dia nggak ada bet up, kalau menurut Mametun sih kamar mandinya juga lebih kecil ya jadinya ya. Kalau yang dilaksanakan itu kamar mandinya lebih luas sih menurut Mametun. Tapi yang lainnya sih semuanya sama aja sih, jadi kalian ya bisa request sih Malking atau Twin, tapi lagi-lagi ya semua itu based on availability pada saat check-in. Nah ini kamar mandi yang dilaksanakan seperti ini, ada bet up-nya. Ini Mametun ambil dari berbagai sisi. Oke sekarang kita lihat fasilitas hotelnya, jadi semua fasilitasnya tuh ada di lantai 5. Jadi di lantai 5 itu ada gym, kids club, restoran, dan juga pool. Untuk gymnya ini buka 24 jam ya, jadi cocok banget nih buat kamu yang suka nge-gym untuk stay di hotel ini. Kalau kids clubnya dia buka cuma satu weekend aja. Kemudian kalau lagi rame itu harus daftar dan juga dibatasin jamainnya. Tapi kalau lagi sepi kayak gini sih free ya, nggak perlu daftar dan nggak dibatasin. Yang Mametun suka, kids clubnya itu terang dan juga bersih tempatnya. Memang sih nggak terlalu besar ya, tapi dia ada toilet di dalam, jadi anak-anak nggak perlu keluar kalau mau ke toilet. Ya lumayan sih ya buat anak-anak kalau mereka bingung mau ngapain, atau kalau lagi nunggu hujan reda ya bisa main dulu di kids club. Kemudian keluar dari kids club, kalian bisa ketemu restoran mountain view. Jadi sebenarnya tuh kalau dari poolnya Kronplasa kalian tuh bisa lihat mountain. Cuma kadang-kadang kalau lagi mendung atau lagi berkabut ya mountainnya nggak terlalu clear sih ya. Tapi karena dia ada mountain, daerah sini tuh lumayan cukup dingin ya. Jadi kalau kita duduknya di sini tuh lumayan dingin sih menurut Mametun. Suasanya tuh enak banget sih, adem. Jadi adem-adem seger gitu. Nah kemudian juga tempatnya ini karena lagi siang dan bulan puasa, jadi nggak terlalu rame. Nah ini poolnya, poolnya juga enak banget sih menurut Mametun. Cuma ya itu karena dia deket mountain, jadi ya udaranya lumayan dingin ya. Ini kids poolnya nggak terlalu besar. Kalau Mametun sih lebih seneng berenang tuh siang. Pertama karena sepi, kemudian yang kedua ya itu. Kalau di Bandung kan lumayan dingin ya anginnya. Jadi ya kalau siang itu ada matahari, jadi nggak terlalu dingin aja sih. Jadi Twin juga cukup nyaman kalau berenang lama gitu kalau siang hari. Oke kita langsung ke kesimpulan aja ya. Menurut Mametun hotel ini tuh pertama lokasinya oke banget. Tadi Mametun udah bahas dia tuh deket sama Braga, deket sama Jalan Sunda. Jadi pokoknya enak banget. Kemudian yang kedua value for money banget. Jadi dengan harga 800 ribu, kalian tuh udah bisa stay di Hotel Bintang 5 International Chain. Kemudian juga kan suka ada yang nanya ya ke Juf Hotel. Kalau mau cari hotel di bawah sejuta yang ada bet up itu nginep di mana. Nah kalian boleh pilih hotel ini. Hotel Crown Plaza ini recommended menurut Mametun. Kemudian juga servisnya juga oke. Petugasnya tuh cukup sigap, helpful. Pokoknya ya menurut Mametun cocok lah untuk standar Bintang 5. Yang sedikit kekurangannya sih cuman di sisi kamar Mametun yang deket. Meja kerjanya itu agak-gak kurang kedap suara. Kemudian juga toiletnya di kamar yang twin tuh agak-gak kurang fresh ya. Tapi karena petugasnya sigap ya begitu kita komplain. Mereka udah langsung cepet sih responnya. Nah ini keluar dari hotel nih kalian tinggal nyusuri jalan ini. Kalian tuh bisa sampai ke Braga. Jalannya juga nyaman. Ya anak-anak juga pasti suka. Sekian review Mametun. Thanks so much for watching. Bye. See you next video. Sampai jumpa.